Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, share, subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Subscribe Like Dan juga kok Oke Jangan lupa di vlog ya guys Jangan lupa di vlog Jangan lupa di vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Dimanapun kalian berada ya Ketemu sama Mas Tadi kesempatan Hari ini di Siket Jumat 3 Mei 2024 Apa kabar semuanya? Kangen gak sama Mas Tulus Enggak Alhamdulillah Maaf sekali teman-teman ya Memang Kamis kan tidak ada vlog harusnya Eh harusnya ada vlog Tapi tidak Mas Tulus tidak ada vlog kemarin Jadi Mas Tulus minta maaf Karena memang yang kemarin pulang nyanyi itu langsung drop banget Mungkin karena terlalu capek Ya kan full banget teman-teman Masya Allah dari hari Kamis Aku rek ya Hari Kamis Libur selasa Among-among Rabu ngomen lagi Terus akhirnya ya drop Terus kemarin aku putuskan untuk Oke lah ya sudahlah Istirahat aja dulu Jadi nanti hari ini Gak bisa diganti juga Hari ini sampai hari Minggu full lagi teman-teman Dan acaranya gak bisa digantikan dengan talent lain Aku udah coba request Bisa ganti gak MC-nya Atau penyanyinya Gak bisa Orang maunya udah kamu Gitu ya Jadi ya Bismillah Hari ini Alhamdulillah Setelah Kamis kemarin istirahat full Gak main per-youtuban Emang istirahat full seharian Alhamdulillah pagi ini sudah sedikit membaik Dan mudah-mudahan semuanya Yang nonton semuanya sehat Saya drop Mas Tulus Yang lain di rumah sehat-sehat semuanya ya Amin Semangat orang baik Kalau mendekati tanggal 10 Kalau teman-teman tuh sayang sama Mas Tulus Kalau teman-teman tuh pengen Mas Tulus dapat gaji dari Youtube Kalau sudah mendekati tanggal 10 Kalian tidak boleh malah support Mas Tulus Supportnya apa? Ayo di like Yang belum subscribe, di subscribe Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang Boleh, yang mau nyawain ada tombol terima kasih Atau support thanks di bawah video Kalian bisa memanfaatkan support kalian dengan tidak skip iklan Yang paling penting Itu kalian mau men-support Tapi ini yang mau-mau saja ya Kalian jangan skip iklan yang pendek Like-nya jangan lupa Kalau mendekati tanggal 10 ini akumulasi gaji Mas Tulus Yang dari bulan-bulan kemarin Kalau kalian mau membantu caranya juga gampang Yang mau-mau saja ya Silahkan lakukan apa yang sudah Mas Tulus katakan tadi Katul Peman terima kasih banyak ya Sehat berkah melimpah untuk semuanya Masya Allah Makin kesini makin barbar ya teman-teman Jadi aku sekarang Belajar untuk apa ya Untuk masa bodoh sebetulnya Karena kalau saya nurutin 43.000 subscriber ini Isi kepalanya masing-masing Mereka punya pemikiran yang ini yang itu Dan mereka juga punya pandangan yang ini yang itu Kalau semuanya saya rangkul Saya nggak bisa Jadi ada pemahaman Kalau yang faham ya faham Yang tidak faham tetap akan ngeyel Jadi cara paling gampang adalah Karena saya punya 2 telinga Telinga saya tutup Ya oke Jadi ketika Mas Tulus sudah pengen diam Ketika teman-teman saya slow respon Saya sudah sampaikan saya ada kerjaan Tapi teman-teman tetap nggak ngerti Aku cuma bisa tutup telinga Oke Seperti itu saja Facebook aja semuanya sehat ya teman-teman ya Yang sedang sakit cepat sembuh Yang punya masalah semoga cepat selesai Yang sedang dalam tanggungan hutang piutang Saya doakan semoga Yang rezekinya lagi seret juga Semoga dilancarkan lagi sama Allah Teman-teman yang saat ini mungkin Sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya Semoga segera membaik Dan sesuatu yang sedang kalian hajatkan Semoga segera Allah kabul Amin 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 Hari ini mau bahas apa Sesuai dengan judul teman-teman ini juga sudah banyak yang minta ya Saya mau bahas erupsi gunung ruang Yang kesekian kalinya Sesuai dengan intuisi yang kita baca Pas pertama kali baca Intuisi soal gunung ruang Bahkan ada potensi tsunami ya Dari yang saya baca ketika gunung ruang Waktu itu erupsi Nah di erupsi yang kesekian kalinya ini Apakah nanti kita juga melihat ada potensi tsunaminya Nanti kita akan bahas terdetail Melalui intuisi angka dibalik Erupsinya gunung ruang Apa itu re? Kayaknya di depan ada fuging deh kayaknya ya Karena lagi musim DBD kan soalnya ya Sehat-sehat berkah melimpah terus semua Jadi yang mau kita bahas dari ini adalah gunung ruang ya teman-teman ya Erupsi gunung ruang sesuai dengan request teman-teman semuanya Sebelumnya saudaraku orang-orang baik Ayo kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Allah izinkan Sedekah nasib box kita di bulan Mei ini Ada dua kali lipat Bareng sama yang di bulan April Katakan amin Amin ya Allah Semoga sedekah bumi kita bisa segera terlaksana Atas izin Allah atau setidaknya Allah izinkan Berjalan di bulan September 2024 Katakan amin Amin ya Allah Amin ya Allah Teman-teman yang masih pengen bantu nih pas hari Jumat ya Ayo bagus banget Buat kalian yang mau sedekah caranya gampang ya Silahkan cek kolom deskripsi Transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya BRI Rp12.000 minimalnya Karena satu nasib box itu harganya Rp12.000 Nah teman-teman yang membantu sedekah bumi caranya juga mudah Silahkan cek kolom komentar paling atas Ada rekening permata atas nama Tulus Rianto disitu bisa kalian manfaatkan buat yang mau transfer Untuk membantu sedekah bumi untuk Nusantara Matur Sembahan Dewun terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk semuanya saja Untuk doa dan juga Hal baik yang kalian ucapkan saya aminkan Amin teman-teman yang juga sering Apa ya Suka bilang gini Mas Tulus sehat selalu Mas Tulus murah rezeki Semoga segala urusan Mas Tulus dimudahkan Pokoknya doa-doa baik teman-teman saya aminkan Saya aminkan sekali lagi Semoga juga doa baik jenengan kembalikan jenengan sendiri Amin Yang sudah bantu sedekah Matur Sembahan Dewun Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya Mas Tulus doakan juga jenengannya sedekah ke Mas Tulus Mudah-mudahan Rezekinya bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah Kemudian Allah kabul segala hajat baiknya Dan sedekahnya jadi pendorong doa Untuk dijadikan sebagai media tolak bala Untuk jenengan dan keluarga Amin Apa itu Bentar rek Wardi lagi tidur sampai kebangun dia Lagi ada fuging teman-teman Jadi suaranya kayak gitu Sorry ya Mana lagi doa lagi Ya doa lagi aja nih Sebentar dulu ya Sebentar-sebentar aku cut dulu Maaf teman-teman Jadi memang Aku gak tau kalau ada jadwal fuging hari ini Tapi itu kayak itu pasti fuging sih dari suaranya Karena kan lagi musim DBD ya Lewat lagi gak nih Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Untuk hamba Allah yang sudah membantu sedekah nasibok Sedekah bumi Apapun sedekah teman-teman buat Mas Tulus Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih saya gak bisa berkata apa-apa selain terima kasih Semoga sedekahnya bertukar dengan rejeki yang berkah melimpa ruah Amin Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus Mudah-mudahan Allah jadikan jadi pendorong doa sedekahnya Sehingga hajat baiknya segera Allah kabul Amin Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga Amin 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 Ya Rabbal Alamin Matur Sembahan Teman-teman yang pesan minyak bidara Hari ini terakhir pick up ya Saudaraku Jadi Sabtu Minggu tidak ada pengiriman Nanti hari Senin depan baru ada pengiriman lagi ya Yang mau pesan silahkan tonton dulu video packingnya Fahami dulu manfaat minyak bidara itu apa saja Berapa mili Kemudian bagaimana cara pakaiannya Silahkan tonton dulu video packing ya Ketik aja packing minyak bidara Biktulus Nanti keluar videonya ya Tonton dulu Fahami dulu Kalau bisa video yang terbaru ya teman-teman Tonton dulu Fahami baru pesan Pesannya kemana Mas Tulus Ke nomor WhatsAppnya di 0857 Langsung sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya ya Kemudian nomor HP penerima Kode POS Itu penting Jangan lupa Oh emang dasarnya sele Saya pikir kok saya jelek ya Emang udah jelek dari sononya Terima kasih banyak yang sudah pesan penyakidara Pokoknya tanpa terkecuali Semoga Gendang sampai Kemudian jodoh Tadi tomboh Tomboh Tekol Lalu Lungo Kersani 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 Amin 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 Nah Teman-teman yang tidak suka dengan intermesonya Silahkan digeser ke menit ke 9 ya Menit 9 atau 10 Silahkan digeser saja untuk yang tidak suka dengan intermesonya ya Gunung Ruang dilaporkan kembali erupsi teman-teman Pada tanggal 30 April 2023 2024 sorry Tepatnya di Akhir bulan April 2024 ya Ada dicatat ada 15 kali gempa guguran Kemudian 237 gempa vulkanik dangkal 425 kali gempa vulkanik dalam Dan juga 15 kali gempa tektonik lokal Dan 6 kali gempa tektonik jauh ya Terjadi pada pukul 0.00 lewat 15 Wita Sampai terjadi erupsi pada pukul 1 lewat 15 Wita Dan seterusnya terjadi sampai sekarang intens Dan status dari Gunung Ruang yang tadinya waspada Sorry Tadinya siaga sekarang dinaikkan menjadi awas ya Dan ada dampak dari kejadian ini yaitu 7 bandara ditutup sementara ya 7 bandara tidak bisa melayani penumpang Kemudian juga PVMBG menghima masyarakat juga Agar waspada terkait dengan potensi Lontaran batuan pijar Karena sebelumnya juga sudah disampaikan Ada batuan pijar seujung kuku jempol orang dewasa Yang membuat warga terluka Bahkan kemudian juga terkait dengan Potensi tsunami Akibat material erupsi yang turun ke laut Atau runtuh ke dalam laut ini Bisa berpotensi menjadi tsunami bagi teman-teman Ini hal yang sepertinya Harus kalian pahami teman-teman Dari sebelumnya saya sudah melihat intuisi Di balik kejadian erupsi Gunung Ruang sebelumnya Ada beberapa poin diantara yang harus saya sampaikan ke teman-teman adalah Kemarin saya sudah menghitung Kemudian melihat Memang potensi tsunami-nya ada Kemudian disini fakta terbaru dari kejadian erupsi susulan Ini juga disampaikan bahwa Untuk potensi tsunami sendiri terkait dengan Longsornya komponen gunung ini juga sangat mungkin ada Berikutnya juga disampaikan Ada 14 ribu lebih kurang lebih warga dievakuasi teman-teman Dari kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara Dan beberapa diantaranya juga menjadi Akibat dari bangunan rusak disini teman-teman Ada 3 ribuan lebih bangunan rusak Diantaranya ada unit rumah Ada unit sarana ibadah Ada unit perkantoran Unit sarana pendidikan Ada juga 5 unit sarana kesehatan Yang juga menjadi Terdampak rusak akibat erupsi gunung ruang Kemudian ada 2 kali gempa vulkanik juga Di pukul 6 sampai pukul 12 witah secara visual Terlihat asap dengan ketinggian 400 hingga 600 meter dari puncak Dan sampai saat ini saya masih belum mendapatkan info Apakah maaf ada korban yang meninggal dan lain sebagainya Karena dari info yang saya dapatkan Dan terakhir saya juga mendapatkan kabar dari teman-teman Bahwa katanya ada sebuah kampung Yang terbakar ya teman-teman Disini juga diidentifikasi ada 3 ribu rumah lebih ya 3 ribu bangunan disini Ada rumah, kemudian sarana pendidikan Sarana kesehatan, sarana buat ibadah juga mengalami kerusakan Akibat erupsi gunung ruang sendiri Doa terbaik untuk warga sekitar yang tinggal di sekitaran gunung ruang Mudah-mudahan gunung ruang segera mandali Tidak ada kendala apapun dan segera bisa dikondisikan Saudara-saudara kita disana berikan ketabahan Karena 3 ribu rumah lebih ini sudah pasti Hampir dikategorikan sebagai bencana nasional ya teman-teman Karena memang sudah sangat luas sekali Dari sarana ibadah, kesehatan, sampai pendidikan Juga mengalami kendala atau mengalami kerusakan Akibat kejadian ini atau musibah ini Sehingga kita doakan sama-sama Mudah-mudahan untuk warga di sekitar gunung ruang Kalau misalnya sekarang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Semoga segera mendapatkan bantuan Segera bisa dievakuasi juga Bisa ditanggulangi dan gunung ruang sendiri Semoga tidak sampai menjadi tsunami Amit-amit Dan mudah-mudahan juga tidak ada korban jiwa di balik kejadian Ini meskipun kerusakan juga cukup besar Katakan amin Amin ya Allah Yang kuat ya saudaraku disana Semoga segera mandali ya Amin, amin, amin Nah, kalau kita baca dari beberapa berita yang beredar Kan ada beberapa lontaran batu pijar Nah, batunya itu Bukan hanya batu biasa teman-teman Real batu Dan ini mengandung api Karena kan dari kawah ya Jadi ada batu panasnya juga Batu pijarnya Bahkan beberapa foto-foto yang saya terima itu Ada beberapa teman-teman yang ada disana Saudara-saudara kita itu mengalami luka di bagian kepala Terus ada beberapa video yang saya lihat Mereka itu menggunakan bantal di atas kepalanya Karena apa? Karena mereka takut tertimpa batu yang datangnya Dari lontaran batu pijarnya tadi Kemudian juga ada satu video atau foto yang dikirimkan ke saya Terkait dengan kejadian di salah satu kampung Yang konon katanya ini Mengalami Kebakaran ya, Masya Allah Teman-teman, aku info sedikit ya Aku dari tadi malam jam 9 Itu Mulai ngini-nginimene Ini bahaya ya Ya Allah, ya Rabbi, ini mau ada apa ini Aku kayak terombang ambing gitu loh Rasanya terombang ambing Dari suara juga aku denger kayak Kayak ada yang wang-wang Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan bukan bertanda buruk ya Oke, kita lanjut membaca intuisi Di balik ke erupsi Gunung Ruang Maaf teman-teman, ini intermezonya Kepanjangan, tadi diganggu Fuging, ya kan, terus terputus Jadi maaf Teman-teman, yang bisa kita baca Yang paling kamu lihat, Mas Tulus Dari potensi erupsinya Gunung Ruang, betulkah ada potensi Tsunami tersebut, kalau Dari angka 30 04-2024 Astagfirullahaladzim 2024, saya melihat memang ada Masih ada potensi gelombang tinggi Yang mungkin bisa dianggap sebagai Maaf, sekali lagi Sebutannya sebagai tsunami Kalau potensi itu Saya melihat ada Saya masih melihat ada potensi itu Kalau secara pribadi Saya lihat melalui angkanya Maaf, saya bisa salah Potensi tsunami itu sangat-sangat ada Ketika kita baca melalui Angkanya, dari jam Kejadiannya pun Saya juga melihat potensi itu Dan Ada hal yang harus kita syukuri Teman-teman, sebenarnya Sebenarnya kalau kita gambarkan Sebagai angka 30 04-2024 Kalau kalian tanya Apakah korban jiwanya akan banyak Apakah korban yang akan Terkendala juga cukup banyak Ini justru Dari angkanya Pada dasarnya Saya harusnya melihat Korban jiwanya cukup banyak Tapi di sini Korban jiwa dalam tanda kutip Di kejadian ini itu Hanya Luka-luka Karena lemparan batu pijar tadi Kemudian juga mungkin Hanya sedikit Trauma dari saudara-saudara kita Di sana Karena kejadian ini Dan Tidak ada korban yang meninggal Sampai saat ini Saya belum dapat infonya Kalau ada silahkan terus Di kolom komentar ya Teman-teman ya Saya belum mendapatkan info Terkait ada korban yang meninggal Dan pada dasarnya Kalau kita baca melalui angkanya Harusnya korban jiwanya itu Cukup banyak Korban jiwa dalam tanda kutip Di sini korban meninggal ya Harusnya banyak Tetapi kita wajib bersyukur Kepada Tuhan Di balik sebuah musibah Yang sekarang terjadi cukup besar Di wilayah Sulawesi Utara ini Ternyata hanya beberapa warga Yang mengalami Trauma Kemudian luka-luka Juga Masih bisa dievakuasi Meskipun dengan Kerugian besar Karena hampir 3.000 Bangunan mengalami kerusakan Bahkan ada yang terbakar Nah kalau dari potensinya Ini Justru Saya masih melihat Ada potensi membesar Jadi aku harap Teman-temanku Saudara-saudaraku Yang ada di wilayah Dekat dengan Gunung Ruang Untuk mengikuti Tips Ataupun saran Dari PVMBG Kemudian BPBD TimSAR Dan lain sebagainya Yang menaungi wilayah tersebut Apabila mungkin Bisa mendeteksi Atau bisa membaca Keadaan Gunung Ruang ini Biar lebih aware lagi Lebih hati-hati lagi Karena kalau saya baca Melalui angkanya Potensi Dengan erupsi Atau meletus Dengan skala besar Dengan nambah besar lagi Letusannya Kalau dari angkanya Saya melihat Ada potensi Nah Masalahnya disini Ada sebuah jeda Yang dihitung Kalau dari angka 30 itu Ada jeda Dua sampai Dua hari Sampai tiga hari Jadi mungkin Erupsinya Ini juga akan berdampak Lebih besar lagi Atau Kemungkinan dia akan naik Lebih besar Tetapi Kadarnya Ini tidak terjadi Esok harinya Atau hari itu juga Mungkin dua Atau tiga hari kemudian Ini akan muncul Ini akan terlihat Yang namanya Erupsi susulan Dengan skala Yang lebih besar Itu yang saya perhatikan Jadi Aku harap Teman-teman yang disana Untuk lebih mewaspadai lagi Tadi yang seperti Seperti yang sudah saya sampaikan Untuk lebih aware lagi Dalam Menerima info Atau lebih Mudah Apa ya istilahnya Melakukan mitigasi Mandiri lah Ketika ada sesuatu lagi Karena Potensi membesarnya Ini juga sangat mungkin Dari apa yang saya perhatikan Tsunami sangat ada kemungkinan Semakin besar Kemungkinan juga ada Nah yang jeleknya disini adalah Setelah gunung ruang Kembali Erupsi Aku tuh melihat Potensinya meluas Malahan Jadi Kayak gunung ruang ini Jadi pemancing Gunung-gunung lain Juga kembali untuk aktif Kemudian juga Menjadi provokasi Provokasi dalam tanda kutip Untuk gunung-gunung lain Juga kembali aktif Kemudian juga mengalami erupsi Jadi teman-teman harus hati-hati Karena di balik kejadian gunung ruang Saya melihat ada gunung-gunung lain juga Yang mengalami potensi yang sama Kemudian juga akan mengalami Yang namanya Erupsi juga Ikut-ikutan Terprovokasi Oleh gunung ruang itu sendiri Ini hal yang Saya lihat Di balik Kejadian Erupsi gunung ruang Jadi teman-teman harus waspada ya Dan Kalau kita hitung lewat angkanya Kan tadi saya sampaikan Akan banyak korban jiwa Jadi teman-teman Aku harap Harus jaga kesehatan Untuk yang di wilayah sana Tetap Kemudian berpikir positif-positif saja Dan Kalau memang belum Waktunya kembali Ikuti Tim SAR dan lain sebagainya Supaya lebih aware lah ya Maksud aku tuh Jangan memaksa diri untuk Kan namanya kita masyarakat Gak tau ya Udah aman kok Gunungnya udah aman Kita maksa buat kembali lagi ke pulau itu Ya Tagulandang Kalau tidak salah Kalau memang belum Sepertinya Saya harap untuk teman-teman Mengikuti panduannya dulu saja Ikuti Himbawan dari tim SAR Dan juga tim terkait Yang ada di sana Supaya lebih aman Menurut aku gitu Karena Bisa jeda beberapa hari Kemudian besar lagi Beberapa hari besar lagi Seperti itu Dan bahkan Kalau tadi saya melihat Ada potensi tsunami Ini juga beberapa poin Di antaranya Juga bisa terjadi Di wilayah tersebut Berarti Teman-teman juga harus hati-hati Yang mungkin tinggalnya Jauh dari gunung Ruang Tetapi Berpotensi terdampak Tsunami ketika Gunung ruang ini Memicu tsunami itu sendiri Jadi teman-teman yang Di pinggir-pinggir pantai Juga harus aware Melihat potensi itu ya Seperti itu teman-teman Nah kalau dari gunung ruang Sendiri kan kita melihat Ada gunung-gunung Gunung-gunung lain juga Yang akan berpotensi Kemudian apalagi Mas Tulus Yang bisa Mas Tulus Lihat ya Disini ada potensi Angin kencang Juga lumayan Teman-teman Air Masih ada potensi Kalau saya baca Melalui angka 304 2024 Kemudian Yang paling dominan Di balik kejadian ruang Atau erupsi gunung ruang Ini adalah Gempa bumi Atau elemen tanah Masih sangat potensial Sekali terjadi Apalagi teman-teman Saya harus sampaikan Kalau saya baca Melalui angka ya Di bulan Mei ini Dari tanggal 1 Sampai Di tanggal Akhir bulan Ya Di tanggal 29 Mei 2024 Itu hampir setiap hari Kalau dari hitungan angkanya Tidak semuanya Tapi hampir setiap hari Akan terjadi Gempa-gempa Dengan skala kecil Meskipun kecil Tapi ini akan sering Atau dalam bahasa Koreanya Itu kerep Ya Jadi potensi gempanya Atau elemen tanah Di sini Entah ini longsor Entah ini gunung erupsi Entah ini gempa Ya Kalau gempa dengan skala Yang tidak terlalu besar Sekalipun Menurut saya juga bahaya Kalau terjadinya cukup sering Atau cukup lumayan padat Atau lumayan Bahasa Inggrisnya itu Kerep ya rek ya Jadi kalau Dengan-dengan kadar yang kerep Ini juga luar biasa Nah intuisinya ini Juga meluas teman-teman Jadi hati-hati Untuk wilayah Indonesia sendiri Bukan berarti Apakah nanti gempanya Juga potensinya Yang di Sulawesi Utara saja Sulawesi juga kemungkinan ada Terdekat Dan juga intuisinya ini Meluas sekali Jadi hati-hati ya Hati-hati sekali teman-teman Nah nanti ada Kalau dari 30.04.2024 Itu ada semacam Apa ya Ada semacam Titik pertukaran Dimana wilayah yang sebelumnya Kering akan hujan sedikit Tidak terlalu banyak Kemudian Untuk wilayah yang tadinya Hujan itu Sudah mulai mengering Tetapi ada semacam Pertukaran lokasi Ada perputaran tempat Dimana ketika ada yang banjir Tadinya sudah banjir Sudah enggak Tapi yang tadinya terang Ini bisa tiba-tiba Digujur hujan Dengan cukup Lebat Kemudian potensi terakhir Yang paling saya dominankan Dominankan lagi Yang paling saya ingatkan Disini adalah Potensi gelombang tinggi Di atas laut teman-teman Dari angka 30 Saya melihat potensi Angin di atas laut Atau di atas air Atau bareng dengan air Ini juga bisa potensi Kalau misalnya Ada hujan Kemudian hujannya Menimbulkan angin Dan juga maaf Jadi puting beliung Dan lain sebagainya Ini juga potensi Kemudian juga Gelombang tinggi Di atas laut Maaf sekali lagi Ini bisa berarti Tsunami juga Bisa berarti Hanya gelombang tinggi Seperti biasa Yang terjadi Di perairan Indonesia Jadi kalau gelombang Atau ombaknya Biasanya kecil Sepertinya Kalau dari intuisi Angkanya Di bulan Mei ini Juga akan sangat Potensial sekali Kalau gelombangnya Akan tinggi Karena angka 5 ini Tergak Ter Apa ya Terdeteksi Agak menggaduh Di bulan 5 ini Agak sedikit risk kan Teman-teman Jadi Teman-teman harus hati-hati Beberapa poin Yang sudah saya baca ini Kita rangkum lagi Tadi elemennya Masih ada tanah Air Angin Dominannya tanah Jadi gempa ini Sangat dominan Teman-teman Dan bisa terjadi Di Sulawesi itu sendiri Gunung juga bisa Di Sulawesi sendiri Dan saya melihat Ada potensi gempa Ini akan rata Di seluruh Indonesia Dan hampir Di setiap hari Di bulan Mei Kemudian Untuk gunung erupsinya Ini juga akan ngajak Teman-teman yang lain Gunung-gunung yang lain Seakan-akan itu Akan diajak Untuk Ikut Menjadi Terpancing Terprovokasi Juga ikut Menjadi Erupsi Atau setidaknya Beliau-beliau itu Gunung-gunung besar itu Bisa menjadi Aktif lagi Khususnya Gunung-gunung yang Sudah lama tertidur Jadi hati Hati-hati Akan ada dampak-dampak Terbaru yang ditimbulkan Oleh gunung ruang Aku gak tau kenapa Apakah gunung ruang ini Merupakan sentral tertentu Tapi Aku juga heran Kenapa sekarang ini Semua musibah Yang di 2024 ini Kayak Saling keterkaitan Satu sama lain Yoh Zaman newestuore Ayo Masiyo Gurung Dati Sesuai mau kamu Sekarang Cita-citamu apa Tapi tetaplah berusaha Menjadi baik Itu lebih penting Menurut saya ya Oke Baik pada orang lain Pastinya kamu akan Baik pada Tuhan Kalau aku sih Prinsipnya Wong liane Ben sakar pening Aku sudah diwong api Kutu ini Menurut saya Yang penting tujuan kita Apalagi di usia semakin tua Ya teman-teman Rasanya itu kayak udah Udah males berteman Sama orang banyak Satu dua aja udah cukup Yang penting kita jadi manfaat Buat orang banyak Kalau saya sekarang gitu Udah nutup diri Untuk pertemanan Kayak teman-teman yang Dulu suka ngajak Maaf minum gitu ya Kadang-kadang Lu mau gak acara Dimana dulu acaranya Kalau Kayak event-event yang misalnya Di klub Dimana tuh Aku udah mulai hindarin sih Kayaknya udah capek aja gitu Kalau dunia segitu Umur saya udah 35 tahun Teman-teman Jadi kalau Mau Apa memperluas Selingguh pertemanan Mau nakal lagi Kayaknya sudah malu sama Tuhan deh Mendingan sekarang kita nabung Kalau kita sudah tua Kayak gini Terus kita gak Lebaran haji Kita gak korban tuh Kita tuh harusnya malu Malu sama Allah Karena seusia kita Sudah dikasih sehat Dikasih mudah Kita gak bisa Mensyukuri nikmat Tuhan Dengan apa Dengan mensedekahkan Hasil dari apa yang kita dapatkan Malah sibuk buat Ini itu Kalau saya udah bukan Waktunya lagi Jadi Ayo sama-sama Merubah menjadi lebih baik Semoga Allah Jadikan kita manusia Yang lebih baik Daripada sebelumnya Amin Matur Sumanuun Itu hasil analisa Mas Tulus Sekali lagi maaf Kalau videonya Tersedikit apa ya Kurang tersusun dengan baik Ada beberapa suara Bising di video ini Mas Tulus minta maaf Ya apa adanya saja Memang keadaannya Seperti ini Oke Terima kasih banyak Semoga manfaat Saya memang sampaikan hari ini Insya Allah ketemu lagi Di next video ya teman-teman Sabtu dan Minggu Tidak akan live Pasti tapping Jadi kalian tunggu aja Kira-kira Mas Tulus Mau bahas apa lagi Oke Terima kasih banyak Jangan lupa terus Jari manfaat Buat orang-orang sekitar kita Jangan lupa terus Jari berkatan tersesama Jangan lupa terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan dari musibah Dan bala Amin Ya Allah Yang sedang sakit Saya doakan Semoga cepat sembuh Amin Teman-teman yang saat ini Sedang serta rezekinya Semoga dilancarkan lagi Sama Allah Amin Teman-teman yang sedang punya Tanggungan hutang-hutang Semoga hutang-hutang lunas Amin Ya Allah Yang sedang belum bekerja Semoga cepat dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah barokah Amin Teman-teman yang saat ini Sedang bekerja Belum naik jabatan Atau belum diangkat Semoga segera mendapatkan Pilihan terbaik dari Allah Amin Yang sedang punya hajat Pengen dekat dengan jodohnya Pengen punya momongan Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen punya kendaraan Pengen naik haji Pengen bahagiaan keluarganya Bismillahirrahmanirrahim Semoga hajat-hajat Paijin dengan segera Allah Amin Teman-teman yang saat ini Sedang jual aset Semoga asetnya cepat terjual Yang sedang merintis usaha Semoga usahanya lancar Yang jualan Semoga laris manis Amin Semoga Allah pilih Saya dan juga teman-teman Yang nonton video ini Untuk dipilih Sebagai manusia beruntung Untuk dihindarkan Dari virus Penyakit Balah Fitnah Dan hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin Amin Rahayu orang baik Pesawat lagi neliwat Dari open sampai closing Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax